assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar masih di channel ida purwanti sebelum belajar minta like dan subscribe dulu anak-anak putih biru sekarang kita belajar mata pelajaran pkn kelas 7 bab 2 materinya tentang norma dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 disini ada peta konsepnya nanti yang akan kita belajari yaitu yang a norma masyarakat b hak dan kewajiban pada norma c undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum negara tertulis d perumusan dan pengesahan undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 e amandemen undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 anak-anak putih biru ayo kita belajari bersama-sama yang a kita belajar norma masyarakat setiap rumah tentu memiliki aturan masing-masing saat berada di rumah tangga sendiri harus mematuhi aturan yang berlaku di rumah tangga tersebut aturan-aturan tersebut dapat disebut sebagai norma norma diperlukan agar suasana kehidupan menjadi tertib dan harmonis yang pertama pengertian norma yang dimaksud norma adalah kaedah, aturan, adat kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia norma diartikan sebagai A. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat B. Aturan, ukuran, atau kaedah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu norma yang berlaku bersifat mengikat oleh karena itu jika ada yang melanggar norma akan mendapat sanksi sanksi bisa berat, bisa juga ringan tergantung tingkat pelanggarannya dalam norma terdapat dua macam isi pokok yaitu adanya perintah dan larangan yang A. Yang dimaksud perintah berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik perintah berisi ketentuan untuk melakukan suatu perbuatan contoh, menghormati orang tua menjanguk teman yang sakit dan menolong orang yang kesusahan yang B. Maksud larangan berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dianggap tidak baik larangan berisi ketentuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan contoh, tidak boleh meminjam atau mengambil bagiannya kebarang orang lain tanpa izin tidak boleh melukai orang lain dan tidak boleh bersumpah serapah kepada orang lain yang kedua nilai penting norma norma tidak begitu saja muncul di masyarakat adapun tujuan diberlakukannya suatu norma dalam masyarakat yaitu A. Menjamin keteraturan B. Mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai C. Menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan ada pun peranan norma dalam kehidupan bermasyarakat yaitu yang A. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan di masyarakat B. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan damai C. Sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat D. Memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum E. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat Kemudian yang ketiga jenis norma ada empat jenis norma yang A. Norma agama Norma agama adalah kaedah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya Contoh norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing Menyayangi anak yatim dan fakir miskin Tanamkan cinta kasih pada sesama makhluk serta jangan mendekati kejahatan Yang B. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau ahlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk Contohnya, selalu menghormati dan menghargai orang di sekitar kita Berkata dan berperilaku jujur dalam lingkungan masyarakat Selalu bersikap sopan saat bertemu dengan orang yang dikenal maupun orang asing Kemudian yang C. Norma kesopanan Norma kesopanan adalah segala perilaku yang didasarkan pada aturan-aturan yang sudah disepakati dalam sebuah kelompok masyarakat Baik itu di dalam sebuah keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah Contoh, norma kesopanan berhubungan dengan sopan santun Tata kerama, adat yang berlaku dengan misalnya makan menggunakan tangan kanan Berbicara dengan orang tua dengan suara pelan Berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi Yang D. Norma hukum Yang dimaksud norma hukum adalah Suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan Perintah, kewajiban, dan larangan Agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dalam keadilan Contohnya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM Kemudian contoh yang kedua Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak Contoh norma hukum yang ketiga Seorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku Contoh yang keempatnya, setiap orang mentaati rambu lalu lintas Ciri-ciri norma hukum Di antaranya Satu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat Dua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib Tiga, peraturan bersifat memaksa Empat, sanksi terhadap pelanggar Peraturan tegas Lima, peraturan berisi perintah dan larangan Enam, peraturan atau larangan tersebut harus ditaati oleh semua orang Adanya norma hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup di masyarakat Yang keempat, norma dan nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila yang sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu Yang A, norma ketuhanan Norma agama adalah kaedah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya Contoh norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing Kebebasan memeluk agama menghormati kemerdekaan beragama Yang B, norma kemanusiaan Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan Contoh norma kemanusiaan adalah Selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama dan mengembangkan diri sendiri Seperti terus belajar dan bercita-cita tinggi Sikap tolong-menolong, bekerjasama dengan orang lain Yang C, norma persatuan Norma persatuan adalah norma yang terkait dengan nilai persatuan Misalnya, norma untuk selalu menjaga perdamaian Menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik Menjaga kerukunan, mengembangkan persatuan Yang D, norma kerakyatan Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan Seperti demokrasi, musyawarah, dan berdialog Norma kerakyatan juga meliputi norma untuk bergotong-royong atau bekerjasama Contohnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah Yang E, nilai keadilan Norma keadilan mengandung makna untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari Contohnya, berteman dengan siapapun tanpa memandang berbedaan Berperilaku adil kepada siapapun Saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain Kemudian saling membantu orang lain yang sedang berkesusahan Anak-anak putih biru Subab yang B, kita belajar hak dan kewajiban pada norma Dalam norma tergantung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu Oleh karena itu, perlu dibahami adanya hak dan kewajiban pada norma Yang pertama, pengertian hak Setiap manusia memiliki hak sebagai sesuatu yang semestinya diterima Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu Namun, kekuasaan tersebut harus dibatasi oleh undang-undang Setiap manusia memiliki haknya yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara Dalam kenyataannya, seringkali manusia tidak sadar bahwa hak yang dimilikinya bisa juga melanggar hak orang lain Manusia terkadang selalu mengingat hak Tanpa sadar adanya kewajiban yang mengikuti bahkan mendahului hak tersebut Yang kedua, pengertian kewajiban Selain mendapatkan hak, tiap-tiap manusia juga harus memenuhi kewajibannya Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya Kewajiban dikelompokkan menjadi tiga Yaitu Yang A, kewajiban pada Tuhan yang Maha Esa Kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agamanya Hal ini terkait norma agama dalam jenis-jenis norma Jika terkait dengan norma ketuhanan menyangkut nilai-nilai Pancasila Yang B, kewajiban kepada sesama Kewajiban pada sesama berhubungan dengan sopan santun dan kesusilaan Hal ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila Kewajiban pada sesama terkait dengan norma kemanusiaan Norma persatuan, norma kerakyatan, serta norma keadilan sosial Yang C, kewajiban pada alam Kewajiban pada alam terkait dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan serta dengan norma hukum Kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia Dalam hal ini manusia harus menjaga dan merawat alam seperti tumbuhan, hewan liar, dan lain-lain Yang nomor tiga, penerapan hak dan kewajiban Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan dengan seimbang Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari setiap orang Perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku Baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum Dengan memenuhi norma-norma tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan Anak-anak putih biru, subab yang C yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis Aturan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara disebut hukum yang berupa undang-undang Suatu undang-undang berbentuk hukum tertulis yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya Yang pertama, perlunya dasar hukum tertulis Semua aturan yang berlaku di masyarakat tidak boleh saling bertentangan Seluruh peraturan yang berlaku harus berpedoman pada dasar hukum tertulis Sifat hukum dasar tertulis yaitu Yang A, peraturan perundangan yang tertinggi dalam negara B, aturan-aturan pokok ketatanegaraan C, mengikat hak dan pemerintah lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk dimanapun berada D, menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya Sesuai dengan undang-undang dasar E, menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan di bawahnya Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang dan ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya Bila hal itu terjadi, akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban Oleh karena itu, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis Yang nomor dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis Hukum dasar menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi negara, sedangkan hukum tidak tertulis disebut konvensi Hukum dasar tertulis tertinggi yang menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sumber hukum dari hukum dasar tertulis adalah Pancasila sebagai dasar negara Contoh hukum tertulis di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Anak-anak putih biru, sebab yang D-nya Kita belajar perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berkaitan erat dengan pengesahan Pancasila Yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Merupakan badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang mengadakan dua kali persidangan Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 24 Mei sampai 1 Juni 1945 Membahas tentang rumusan Dasar Negara Sedangkan sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Pada tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuklah sebuah badan yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kemerdekaan Indonesia Yang dinamakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI Alasan dibentuknya PPKI yaitu Yang pertama BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan Maka Jepang membubarkannya Yang kedua Kemenangan sekutu atas Perang Dunia II membawa hikmah bagi bangsa Indonesia Pada tanggal 15 Juli 1945 Seluruh anggota BPUPKI menerima rancangan Undang-Undang Dasar Kemudian pada tanggal 17 Juli 1945 BPUPKI menerima seluruh hasil yang diusulkan oleh Panitia-Panitia Tugas BPUPKI telah selesai Kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 Dengan demikian Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Telah selesai dilaksanakan Yang kedua Proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setelah BPUPKI dibubarkan Kemudian dibentuk PPKI Yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai PPKI diketuai Insinyur Soekarno Dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta Yang mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945 Keanggotaan PPKI memiliki nilai strategis Karena PPKI murni dibentuk oleh bangsa Indonesia Untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang mulai hilang Sehari sesudah kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama kalinya sebagai langkah awal Untuk menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan Indonesia Keputusan yang dihasilkan dalam sidang PPKI yang pertama yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk Pada tanggal 14 Agustus 1945 Presiden Soekarno memanggil anggota PPKI dan pemuda Untuk mengadakan sidang PPKI yang kedua Hasil sidang PPKI yang kedua yaitu 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Atau disingkat KNIP 2. Merancang pembentukan 12 departemen Dan menunjuk para pementerinya 3. Menetapkan pembagian wilayah Indonesia Menjadi 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil Atau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Irian Sekaligus menunjuk gubernur-gubernurnya Bangsa Indonesia patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esya Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bila diibaratkan pohon Negara Indonesia memiliki akar yang kuat berupa Pancasila Serta batang tubuh yang Maaf, serta batang yang kokoh Berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Oleh karena itu, kita harus melaksanakan norma dan aturan dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga, Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu Yang pertama, pembukaan terdiri atas 4 alenia Yang pada alenia keempat tercantum dasar negara Pancasila Dua, batang tubuh atau isi terdiri atas 16 bab 37 pasal Empat aturan peralihan Dan dua aturan tambahan Tiga, penjelasan terdiri atas penjelasan umum Dan penjelasan pasal demi pasal Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa Indonesia adalah suatu negara demokrasi Sehingga nilai-nilai dasar demokrasi mewarnai isi pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Anak-anak putih biru Subab yang E Yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Melaksanakan amandemen harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki dasar hukum yang jelas Pada era reformasi tahun 1998 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen atau perubahan Demi kepentingan bangsa dan negara Yang pertama tahap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sudah mengalami empat kali amandemen Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dilakukan secara bertahap Karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR Kemudian dilanjutkan dengan perubahan pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan Berikut tahap-tahapan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang A. Amandemen pertama Amandemen pertama dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 Hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya yaitu 19 Oktober 1999 Arah perubahan adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif Yang kedua amandemen kedua Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 Hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya yaitu 18 Agustus 2000 Arah perubahan adalah masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR Dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM Yang C. Amandemen ketiga Amandemen ketiga dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 Hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya yaitu 9 November 2001 Arah perubahan tentang ketentuan asas-asas landasan bernegara Kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara Dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum Yang D. Amandemen keempat Amandemen keempat dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 Hasilnya dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penetapannya yaitu 10 Agustus 2002 Arah perubahan tentang ketentuan kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA Ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan Ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial Serta peralihan serta aturan tambahan Yang nomor 2 hasil perubahannya Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setelah amandemen terdiri atas 21 bab Yaitu bab 1 sampai bab 14 Dan 73 pasal Yaitu pasal 1 sampai pasal 37 Ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Merupakan satu kebulatan yang utuh Secara umum hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu yang A. Hasil Perubahan Pertama Pada umumnya pasal-pasal yang diubah ditujukan untuk mengurangi kewenangan Presiden Contohnya pasal 5 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR Setelah diamandemen Presiden berhak untuk mengajukan rancangan kepada DPR Yang B. Hasil Perubahan Ketiga Secara garis besar perubahan ini mengenai pemerintahan daerah atau otonomi daerah Wilayah negara yang berciri Nusantara DPR yaitu terdiri fungsi dan hak DPR Warga negara dan penduduk Hak asasi manusia Pertahanan dan keamanan negara Yaitu oleh TNI dan Polri Dan lembaga negara Dalam kurung Binnika Tunggal Ika Serta lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang C. Hasil Perubahan Ketiga Secara garis besar perubahan pada tahap ketiga mengenai hal-hal yaitu Yang pertama, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dua, negara Indonesia adalah negara hukum Tiga, kewenangan MPR yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Melantik Presiden dan Wakil Presiden Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya Empat, ketentuan tentang Presiden yaitu mengenai syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Lima, pembentukan Mahkamah Konstitusi Enam, pelaksanaan perjanjian internasional Tujuh, DPR tidak dapat dibekukan dan atau dibubarkan oleh Presiden Anggota DPR dipilih dari tiap daerah pemilihan melalui pemilu dan sebagainya Delapan, pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia Serta jujur dan adil untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden serta DPRD Sembilan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Sepuluh, ketentuan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Yang D, hasil perubahan keempat Secara garis besar, perubahan pada tahap keempat mengenai hal-hal yaitu Yang pertama, MPR terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum Dua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Tiga, ada mekanisme jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap Empat, persetujuan dalam pembuatan perjanjian internasional Lima, penghapusan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung Dan sekaligus pembentukan Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat kepada Presiden Enam, penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral Tujuh, badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Delapan, hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan dan kebudayaan Sembilan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Sepuluh, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR Sebelas, peraturan peralihan yaitu pasal tiga, pembentukan Mahkamah Konstitusi Dua belas, aturan tambahan pada pasal satu Tentang tugas MPR untuk meninjau materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR Untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003 Tiga belas, aturan tambahan pada pasal dua Tentang isi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembentukan dan pasal-pasal Anak-anak putih biru Ini ada kuis berupa latihan soal Kalian bisa langsung kerjakan di kolom komentar Atau bisa juga kalian mengerjakan Kemudian kalian kumpulkan pada guru mata pelajaran kalian Selamat mengerjakan Anak-anak putih biru Saat kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian Dengan guru kalian Dengan saudara-saudara kalian Dengan teman kalian Kalian harus menggunakan etika dan sopan santun yang baik Bahkan ketika berkomunikasi di media sosial Etika dan sopan santun juga harus digunakan Karena dari komunikasi kita Orang bisa menilai bagaimana baik atau burukah kepribadian kita Sampai disini belajar kita Terima kasih sudah belajar bersama-sama Semoga bermanfaat Ketemu lagi pada tutorial saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!